Intro Selamat pagi pemirsa Hot News, jumpa lagi bersama saya Aram Ragil di Acai Seputar Kampus untuk mengabarkan berita-berita yang teraktual dan terpercaya yang kami rangkum dalam Seputar Kampus pagi ini diantaranya adalah Program Studi Manajemen Universitas Petran Bangun Nusantara Sukoharjo pada Oktober 2018 meluluskan mahasiswanya untuk yang pertama berikut tipu tanya Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Petran Bangun Nusantara melakukan visuda mahasiswa kelas reguler untuk yang pertama kali pada tanggal 27 Oktober 2018 di Auditorium Universitas Petran Bangun Nusantara Sukoharjo Ada yang istimewa dari wisuda pertama ini Injas Ramawati dari Progdi Manajemen berhasil meraih indeks prestasi kumulatif hampir sempurna dengan jumlah 3,96 Dengan perolehan nilai tersebut, Kepala Program Studi Manajemen Salman Faris mengaku bangga dan senang dengan prestasi yang diperoleh mahasiswanya Kedepan harapannya dengan adanya mahasiswa yang memperoleh IPK hampir sempurna bisa menginjang proses akreditasi kumulang studi manajemen yang semula dari C menjadi A Oh ya, kalau harapan kita untuk fakultas ya yang paling dekat ini soal akreditasi mas jadi kita kan sekarang ini masih C C itu kenapa? Kemarin kendalanya kita belum punya lulusan waktu melakukan kredit itu Nah sekarang kan kita sudah ada 2 angkatan sudah ada 2 lulusan harapan kita bisa mengejar B itu yang jangka pendek kalau jangka panjang ya kita bisa mengejar mahasiswa itu bisa lulus tepat waktu setiap tahun kita ada tambahan mahasiswa yang signifikan Demikian berita tersebut pengakhiri perjumpaan kita pada hari ini Akhirnya saya Arum Lengil dan kru yang bertugas pamit undur diri Terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih